selamat menikmati selamat menikmati langkah pertama kita kunjungi dulu link rapidmainer.com lalu klik tombol download untuk selanjutnya kita akan diarahkan ke pemilihan sistem operasi ya jadi kita menyesuaikan dengan sistem operasi yang punya next nah jadi kita itu mendownload sesuai dengan sistem operasi dan arsitektur bitnya tentunya yang dimiliki nah bagi pengguna windows yang belum tahu bit pada sistem operasi yang digunakan bisa dilihat melalui klik tombol keyboard windows lalu klik kanan pada komputer lalu properties lalu lihat pada system type nah disini ada contohnya ya system type nya 32 bit untuk selanjutnya setelah didownload kita menuju ke tahapan instalasi langkah pertama kita jalankan file rapidminer studio install.x lalu kita klik next untuk selanjutnya ada pada license agreement klik i agree untuk selanjutnya kita mengatur lokasi tempat instalasi rapidminer studio lalu tunggu hingga proses instalasi selesai nah berikut tampilan jika instalasi berhasil selesai selanjutnya akan dijelaskan oleh oke oke untuk lingkungan kerja rapidminer antara lain rapidminer merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan keberadaan rapidminer yang berupa firewall dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi tidak hanya menggunakan penyedia aplikasi karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk lisensi perangkat lunak tetapi juga memudahkan pengembang maupun calon pengembang dalam mempelajari dan mencoba sendiri fitur-fitur yang ada rapidminer merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source rapidminer adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining text mining dan analisis prediksi rapidminer merupakan menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik dilanjutkan kepada Hassan deskriptif persoalan kasus COVID-19 merupakan pandemi yang meresahkan semua negara termasuk Indonesia sehingga pemerintah memutuskan kebijakan wajib vaksinasi sebagai upaya pencegahan dengan adisi kebijakan tersebut tentu akan menimbulkan tanggapan positif maupun negatif dari masyarakat masyarakat cenderung memberikan opini di media sosial salah satunya twitter opini tersebut berpotensi memiliki sentimen yang negatif selanjutnya deskripsi solusi penyelesaian kasus menganalisis sentimen opini-opini masyarakat yang beredar di twitter mengenai vaksin COVID-19 dengan menggunakan algoritma knife-based yang nantinya akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu positif, negatif, dan netral selanjutnya hasil pengujian oke selanjutnya yaitu kita akan langsung saja ke demonya karena hasilnya nanti akan tampil pada demonya nah disini kita sudah menyediakan berapa tools sama operator yang akan digunakan pada demo kali ini gitu nah disini kita menggunakan data vaksin yang kita cari menggunakan fitur twitter disini nah ini ada dua data yaitu data vaksin testing sama data vaksin training vaksin testing ini yaitu vaksin yang nantinya akan ditesting sedangkan data vaksin training ini yaitu data yang akan ditraining gitu di rapid miner nah disini ada dua operator yaitu data operator training sama testing lalu ada knife-based sama offline mode sama performance oke langsung saja ke demonya nah maka akan tampil seperti ini si sentimen sama prediction itu bakal beda-beda lalu pada hasil akhirnya itu akurasi hasil akhirnya itu 59.08% nah pengujian ini menggunakan 500 data training dan 523 data testing dengan hasil akurasi yang tadi telah disebutkan lalu nah yang tadi hasil tadi di rapid miner kita buatkan grafik sentimen menggunakan pengguna twitter nah si grafiknya itu hasilnya seperti ini yang kebanyakan hasilnya itu netral dan 8,2% itu negatif dan positifnya itu hanya 0,4% baik mungkin kesimpulannya proses klasifikasi dari data set menghasilkan tiga kategori yaitu positif, negatif, dan netral hasil dari pengujian terhadap algoritma knife-based untuk data sentimen vaksin COVID-19 menggunakan tools rapid miner rapid miner menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 59.08% mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih selamat menikmati